Langsung saya takit, ya Allah Tak perlu langsung Yang mabuk saya Saya yang mabuk Tadi yang ngaji sama saya ini ada seribu orang pemabuk semua Kamu yang waras Ketemu pemabuk Boleh ya Mencari Hidayah Mencari Kedamaian Jumat itu pengajian di rumah saya Selesai pengajian, lampu mau saya matikan Masuk pemabuk Tahu kan orang mabuk Ini betul-betul mabuk ya Jalannya juga Habib Novel mana Habib Novel Habib Novel mana Saya bilang, saya Habib Novel ya Bib Saya mau nanya, Bib Tolong saya dikasih solusi Saya udah gak kuat Saya nanya Apa masalahnya Sambil berdiri Saya ini hidup gak berani Mati Wah saya waktu itu Sok gitu Sok jadi ustadz yang paham masalahnya Ya jangan takut menghadapi kehidupan Kamu harus optimis Blablabla Nasihat standar Kalau ada orang pesimis gitu kan ya Nasihat standar Yang membuat saya itu terhenyak kaget Sampai hari ini Pemabuk ini ngomong Bukan itu masalahnya, Bib Masalahnya apa? Saya ini sadar Kalau saya hidup Tambah umur Saya tambah dosa Saya tambah masyid Saya gak berani ngadupin Allah Langsung saya takut Ya Allah Tak perlu langsung Yang mabuk saya Saya yang mabuk Tadi yang ngaji sama saya ini Ada seribu orang pemabuk semua Kamu yang walas Tanya jujur Kira-kira tiap hari ini Kita nambah dosa gak? Tapi rasa itu punya gak? Rasa itu sampai membuat kita Nangis Rasa itu sampai membuat kita Mendatangin orang yang Dipandang dalam kudet Dipandang soleh Rasa itu yang dalam keadaan mabuk Dia paham lagi mabuk Dia cari Orang yang bisa menjawab Kekundahan hatinya Terus Saya nanya Kenapa takut mati? Jawabannya Ya itu masalahnya Saya pengen mengakhiri hidup saya Tapi saya sadar Kuburan gak akan menyebut saya dengan baik Karena hidup saya seperti ini Nanti saya mati juga Diajar malaikat Dikubur ya disiksa Terus gimana saya ini Saya jawab Alhamdulillah Saya sekian lama ceramah Belum pernah ketemu Orang yang hatinya seperti kamu Kamu ya mabuk Itu jelek Itu dosa semua orang Tapi hatimu Luar biasa Hatimu Rindu pada Tuhanmu Hatimu Kenal Allah Hatimu Takut sama Allah Sementara kami-kami ini Keliatannya drama Keliatannya sholat Belum tentu punya feel Rasa yang seperti itu Terus saya bilang Dah Ikhtiar Mudah-mudahan nanti bisa Berhenti dari banyak maksian Ijin bib saya pulang Silahkan Saya antar ke depan Saya nanya sama siapa Sama temen bib Mana temennya Tergeletak di tengah jalan Ternyata temennya lebih teler Temennya lebih Teler Terus dia nyamperin temennya Dia bangunkan temennya Di tengah jalan Bener ini Di tengah jalan Ini puasa Ramadan ya Saya gak nambahin Gak ngurangin ini Apa adanya Faktanya ya seperti ini Temennya dibangunin Saya lihat motornya dimana Di pinggir jalan Tergeletak jatuh Maka Temennya itu naik motor Dia bonceng Iya Kemudian motornya ikut mabuk Saudara-saudara Paham gak? Motornya ikut mabuk Jadi motornya Gak kenceng gini Gini motornya Jalan seperti itu Nah Kisah ini Saya alami kira-kira Empat tahun yang lalu Tapi yuk kita kembali ke Kisah yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW Rasulullah pernah menyampaikan Kisah yang beda Tapi mirip-mirip Yang terjadi pada Umat Nabi-Nabi terdahulu Umat Nabi-Nabi terdahulu Dimana ada satu orang Yang dia itu namanya Pembunuh Kelas berat Dia datengin Seorang ahli ibadah Hidupnya Kalau syariatnya Islam Solat-solat Lima waktu Ya Syariat Nabi yang terdahulu Solatnya lebih dari Lima waktu Banyak solatnya Solat-solat Solat ibadah Makanya dikatakan dalam Tafsir Di zaman Nabi Musa Dan Nabi-Nabi sebelumnya Seseorang itu Tidak bisa mendapat Titel Pangkat Abid Ahli ibadah Sebelum dia ibadah Selama 70 tahun Tanpa henti Pagi, siang, sore, malam Pagi, siang, sore, malam Baru dapat titel Abid Zaman dahulu Ya makanya Umat Islam dikasih Semua Allah Biar kita ini Walaupun gak ibadah Seperti itu Pangkatnya dapat Ini bonus buat kita Karena jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Singkat cerita Ada Orang yang hidupnya Hobinya membunuh Hobi Membunuh ini Kalau ada hobi Repot ya Susah Hobi Jadi lihat orang mati Seneng Puas Tapi sampai pada Satu titik Dia udah bunuh 99 orang Timbul penyesalan Ingat Ingat Disini pelajaran Kalau kita ini Berbuat dosa Sebanyak apapun Kok kemudian Ingat Ada rasa takut Itu berarti Allah lagi kenalan Sama kita Sambut itu Sambut Ya Itu Allah lagi kenalan Sama kita Kita sambut Ini Allah kenalan Buat Allah yang buat kita ingat Bukan kita ingat Allah Bagaimana mungkin Pembunuh Pelacur Pemebuk Tiba-tiba ingat Allah Karena Allah Yang menyabar Allah yang mendekat Dibuat ingat Sama Allah Ingat Langsung Tanya cara Tobat Cuman Salah alamat Kalau cara Itu nanya Sama ulama Sama alim Bukan sama abid Abid itu Taunya ibadah 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 Ilmu dia Tahu yang cukup Untuk dirinya Untuk sholat saja Ilmu sholat Dia gak butuh Belajar ilmu yang banyak Banyak-banyak Kalau ulama harus Menguasai Banyak ilmu Datang kepada abid Wahai hamba Allah Ini orang yang dipandang sholat Waktu itu Saya sudah Ambuluh 99 orang Saya pengen Bertobat Diampuni Diampuni gak semua Dosa saya Jawabannya Ulama tadi Abid tadi Maaf Jawabannya Ahli ibadah tadi Gosamu terlalu besar Allah Tidak akan mengampuni Dosa-dosa Langsung Dibunuh Duz Genap 100 Genap 100 Penjelasan hadith ini Banyak Di antaranya Itulah hukuman Untuk orang Walaupun ahli ibadah Yang merasa Tahu Tentang Allah Walaupun ahli ibadah Dia sok Dia lebih hebat Dari orang lain Dia menganggap Orang ini udah hina Orang ini jelek Orang ini gak mungkin Diampuni Dia mengecilkan Ampunannya Allah Dan menganggap Makhluk ini Dosanya terlampau besar Untuk Allah Kemudian buat orang Putus asa dari Allah Langsung dihukum Sama Allah Dibunuhnya Itu adalah Bagian dari hukuman Karena kesombongan Dan dia Sok Tahu Tentang rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Makanya kita gak boleh Seperti itu Modelnya manusia Seperti apapun Kita cuman Bisanya nyampaikan Yang bener-bener Salah-salah Gak boleh merasa Orang ini gak mungkin Diampuni Orang ini gak mungkin Begini Tidak bu Tidak boleh seperti itu Subhanallah Tapi dia masih nyari loh Udah bunuh seratus Nyesel lagi Ini loh Orang kalau udah Dipilih sama Allah Begitu ya Udah bunuh seratus Nyesel lagi dia Jalan Cari Ketemu ulama Memang gak begitu Terkenal Seperti si abid tadi Ibadahnya gak sehebat Si abid tadi Ibadah tapi gak sehebat Ini terkenalnya Ibadahnya normal Normal saja Tapi ilmunya Luar Luar biasa Jadi mungkin anda Kalau lihat Ustadz Abdus Somad Ya Beliau mungkin tidak Seperti orang yang banyak Baca Al-Quran Di masjid hidupnya Ngaji terus Beliau hidupnya Dari satu kampung Ke kampung Dari satu suruh Dari satu langgar Ke langgar Ngapain Ceramah ngomong Seakan-akan Cuma ceramah Ibadahnya Gak tambah Gak tambah banyak Dibanggirkan orang Yang khusus Ibadah Kadang begitu Orang alim Karena ibadahnya Adalah nyebar il Ilmu Datang nih Satu Pembunuh tadi Kepada Ulama tersebut Liatan wajah-wajah Stres Ditanya Ada apa Saya udah bunuh Seratus orang Anda gak jalan Tobak Ada Gampang-gampang Diampunin Insya Allah Allah maha pengampun Cuman ada Caranya Ini loh nih Ulama disini ya Ini yang mau saya share Dalam waktu 15 menit Waktunya 15 menit Ulama tadi Ini ngomong Gampang-gampang Gampang nih Ini Allah ngampunin Dosa-dosa semuanya Diampunin Insya Allah Tapi ada cara Caranya Gimana caranya Kamu jangan pulang Ke kampungmu Kampungmu Kampung preman Kampung pembunuh Kampung pemabok Kampungnya orang Gak bener Kalau kamu baru Tobak Kamu pulang ke sana Kumat Kampung lagi Nanti kamu Setannya besar Di sana Kamu harus Pindah Jangan tinggal Di situ Kalau bahasanya Teman-teman Hijrah Kamu harus Hijrah Tolong Mación Kembali Mkor Hom Mών wiat Sum Muj 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 Terima kasih.